Ini sedih sih sebenernya. Shooting KKN itu lama banget. Merayakan tahun baru di Jogja. Itu adalah celana pribadi Fajar Nugra. Aku sempet gak mandi beberapa hari untuk mendalami. Hi, saya Tissa Benny and welcome to Inside MD. Celana yang Wahyu pakai itu adalah celana pribadi Fajar Nugra. Karena memang postur kaki saya itu susah buat nyari celana lagi. Pinggangnya kecil tapi lututnya panjang. Jadi yaudahlah pakai punya Fajar Nugra pribadi saja. Fun fact-nya Megan yang asli itu konyol. Konyol banget. Konyolnya banget-bangetan gitu. Mungkin kan kalau seorang Fajar Nugra... Orang udah tahu kalau dia adalah seorang stand up gitu. Jadi kalau dia konyol jadi hal yang wajar kayak gitu. Tapi orang gak ada yang tahu ternyata gue sama Fajar itu... Konyolnya minta ampun. Aku sempet gak mandi beberapa hari untuk mendalami peran sebagai Anton. Karena Anton kan kalau liat posternya juga dia secara karakter yang... Wah udah mahasiswa tingkat akhir yang bentar lagi di DO, depressed. Apalagi udah masalah hidupnya seperti itu. Harus ketemu masalah yang kayak gini di desa yang dia gak tahu ternyata angker banget. So aku jadi jarang mandi selama proses syuting kakak yang besar menari. Adminihak suka tidur aja di lokasi. Kita karena pergi dari pagi, subuh udah dijemput gitu pakai high-ass pergi ke suatu tempat yang jauh dari lokasi kita tempat stay tidur. Disitu tuh kayak kebersamaannya mulai terbuild dan kita disitu juga syutingnya lumayan lama. Lebih dari sebulan sepengah kalau gak salah jadi sama talent-talent yang lain lumayan deket sampai sekarang. Karena syutingnya itu di akhir tahun, Kiki Narendra, Andri Masadi, Tisa Biani, Fajan Nugrah merayakan tahun baru di Jogja. Syuting KKN itu lama banget prosesnya. Bener-bener tuh yang harusnya selesai 20 hari jadi 42 hari. Kebayang kan? Kebayang kenapa lama? Karena memang proses syutingnya seberat itu. Ya mudah-mudahan yang nonton bisa menghargai kerja keras kita. Ini sedih sih sebenernya. Tapi fun lah. Jadi kita udah semuanya nyampe di lokasi yang di hutan, gak ada sinyal, susah banget. Tiba-tiba lagi mau persiapan syuting, eh hujan. Hujannya gak berhenti-berhenti kayak lebih dari 4 jam. Terus kita semua udah prepare, udah siap, tinggal take. Tiba-tiba hujannya gak berhenti-berhenti dan malah kayak agak sedikit genangan-genangan banjir gitu. Kita dipulangin.